Hai sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air saya seni bonsai menikmati Hai dan mereview bonsai yang ada di kediaman bak sindia kita coba jalan-jalan dulu Hai ini Hai kita kembangnya hai hai wah ini ternyata beliau nya ternyata lagi bersih-bersih Ayo kita samperin Assalamualaikum eh ini mohon maaf mbak sindia ini ganggu ya paaf panas ini mau minta waktunya sebentar saya ingin Anu apa istilahnya mau mereview bahan bonsainya jenengan boleh mbak dimana saja tempatnya Oh iya ya ya saya seni bonsai jenernya kalau nama saya sendiri samsul arigin mbak samsul ya 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 ini dengan mbak sindia ya wah ini ini dari Jember saya kalau ini bahan apa saja ini loh langsung Oh ya masih di lah anu digon ini kalau bahan-bahan yang sudah naik pot dimana saja mbak yang mungkin bisa nanti saya mereview mungkin bisa tanya-tanya harga ini juga bisa Oh begitu ini loh langsung ini ditaruh di polipek biar enak nanti tinggal mindah ke pot itu biar enak Oh gitu misal pengen tampil cantik di ground dulu lah kalau bersaya iya 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 harus di ground dulu hai 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 oh siap-siap Alhamdulillah kita lanjut di sebelah mana Mbak ini mungkin yang bisa kita review terserah sampai ini di depan ini kayaknya ada ini iya ini aku punya serbin Oh serbin kalau serbin seperti ini harganya bisa nyampe berapa ini Mbak masnya kalau lepas bagusnya ini aku ngasih sekitar 300.000 ini sahabat-sahabat 1000 bintang ini sudah lumayan ini tua model keskit ya Mbak harga 300.000 ini tinggal ganti tinggal ganti potnya unik ini bonsai memang kreatifnya karena kita sudah nggak nemu jadi ini salah satunya iya iya kan tinggal mindah ini tiada rotan akar pun jadi katanya iya betul-betul Mbak ini iya menginspirasi banget yang kalau yang di belakangnya Mbak India ini apa nih aku punya anu gimana Oh mirtan ini coba ini sudah lumayan lemas akar kan ada di dalam ini soalnya ketutupan tanah kalau mirtan ini seperti ini berapa ini murah ini 400.000 400an 400 ini akarnya kayak gini akarnya sudah bagus ini aku liatkan ya aku aku enak kuat ya tinggal ganti sepatu bergantung selera siap pengen diarahkan terserah Oh sip sip terus yang disebelah ini ada serut ada serut wah lumayan ekstrim berapa le serut seperti ini Mbak aku mau di solatkan berapa paling sekitar seribu lima ratus satu juta setengah gitu ya masih bisa nih Nego terus yang ini Mbak aku punya sancang Oh sancang Wah ini kori sancang cuman kakinya kurang lah kurang maksimal tapi kalau untuk pertumbuhan oke lah Mas udah kuat ini berapa ini aku jualnya enam ratus ribu sebentar kita coba shot anu serutnya ini liukannya asik meliuk sekali meliuk meliuk sekali ini ini sudah diarahkan ya tinggal nindah oh iya iya betul ini tinggal pematangan di sisi percabangan yang itu ya Mbak iya ini potnya juga wah pot juga potnya dari Belanda ini asik asik potnya dari Belanda ini iya nah ini asli dari Indonesia tanaman indemik Indonesia ini Mbak iya tanaman Indonesia Alhamdulillah ini bisa kita apa kembangkan kebetulan ini tanaman indemik Indonesia yang banyak di sekitar kita gimana gimana ini susah ya minta ampun iya iya itu oh karena dari proses awal kita lanjut sahabat-sahabat ini dengan bahasin dianya ini bahan apa aku punya oh Brazilian Ryan Tree itu kalau bahan seperti ini berapa ini sesuai sama karakter pohonnya sama cemis sekitar murah banget 350 kita lanjut ke yang sebelah ini dengan bahan mirtan ini mirtannya mbak sindia ini wah lumayan karakternya tua besar ini akarnya ini mas amet akar-akar sudah bentuk itu sudah mulai bagus berapa yang mirtan itu mbak aku buka 750 oh yang mirtan 750 wah sip ini akarnya ini bisa di lihat ini akarnya sudah mulai oh lumayan besar 750 nya mbak kalau yang ini bahan apa mbak aku punya si anci ini si anci baru dongkel ya baru diangkat baru diangkat ya gini stress akhirnya kalau si anci ini apa ya susah-susah gampang oh gitu susahnya ketika mau ini ngangkat ke pot gampang stress gitu ya enaknya langsung di ground aja dikasih pot langsung di ground oh gitu tapi suatu ketika dia membesar gede itu ya tinggal naruh tinggal mindah di pot tinggal mindah ke potnya itu juga si anci kalau yang disebelah itu bahan apa itu sancang sancang oh sancang ini cuman belum belum terubus sudah mulai terubus ya mbak sudah mulai ini ini kelihatan asif lumayan ini hasil dongkel kemarin ini depan satu minggu iya iya itu di depan itu banyak masih ya mbak wah itu banyak sancang saya mungkin kalau ada yang minat titik-titiknya juga ada juga banyak tersedia oh ini komplit berarti ini iya alhamdulillah oh iya mbak kalau yang ini baru ngangkat seperti ini ini berapaan ini mbak sama 200 ribuan tapi harga apa sih harga apa oh gitu soalnya sesuai lah sama karakternya oh gitu siap siap coba kita ini lanjutkan itu di depan masih banyak kayaknya ya mbak aku masih banyak koleksiku ya siap mau enggak ayo lanjut kita lanjut ke ini ini kemoning jenar milik mbak sindia iya kemoning jenar kemoning lokal lokal ini mas ukuran L ini ya mbak tingginya ya ini sekitar kemungkinan antara 40 40-50 gitu ya diameter pohonnya dua kali pokangnya salah kalau ini sudah mulai rapat ya mbak iya ini sudah terubus ini asli bukan sambungan nasi iya berapa lah ini mungkin ada teman-teman yang ingin gitu 2 juta 2 juta 500 masih bisa dinigo masih bisa dinigo murah banget ini mbak murah melihara ini cukup lama kalau ini disebelah disebelahnya ini mbak ini sisir sisir ini mas aku buka 1 juta 500 sisir yang ini 1 juta 500 coba saya sold dari sebelah wah silau ini dengan bahan apa ini mbak aku punya kelampis berapa ini mbak harganya ini sekitar aku buka sekitar 2 juta 500 gajuan 500 terus yang disebelah ini mbak aku juga punya delima batu ya delima batu iya lumayan ya ini karakter sudah terluah ini berapa lah ini mbak aku buka 1 juta 200 1 juta 200 masih bisa dinigo masih bisa dinigo bukan harga Indomaret bukan hanya harga Indomaret masih bisa dipaksin bisa siap nanti gak kasih diskon bisa ngubungin mbak sindianya langsung nanti ya kalau mungkin pemirsa ada yang berminat iya silahkan oh begini mbak ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya mbak Sintia sudah menyempatkan diri untuk berbagi informasi kaitannya dengan bahan bonsai yang ada di sini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya mbak atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap siap siangki terima kasih terima kasih